Hari ini politikus Ruslan Abdul Ghani lahir, akrab dipanggil Ca'rus, ia adalah politikus sejati yang bertahan dalam dua rezim. Mulai dekat dengan Soekarno saat jadi sekretaris jenderal di KAA. Ketika Soekarno kemudian menetapkan dekret 5 Juli 1959, Ruslan dianggap sebagai wakil DPA yang bertugas jadi penasihat presiden. Punya tugas khusus untuk melaksanakan indoktrinasi ideologi. Ruslan yang kemudian menjabat Menteri Penerangan, mampu menyampaikan doktrin Soekarno dengan baik kepada halayak. Namun memasuki pertengahan 1965, ia mulai renggang dengan Soekarno akibat kritis terhadap komunis. Sempat pensiun usaha jadi duta besar di awal pemerintahan Soeharto. Soeharto kemudian memintanya untuk bergabung di tim BP-7. Meski ia sebenarnya mencurigai Soeharto terlibat dalam G30S, namun Ruslan tetap mengepalai BP-7 selama hampir dua dekade. Terima kasih telah menonton!